Lalu Allah memberi pilihan kepada Harut dan Marut Antara siksaan akhirat atau siksaan dunia Malaikat Harut dan Marut memilih siksaan dunia Karena siksaan dunia pasti ada akhirnya Mereka pun disiksa di Babylonia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika malaikat nafsu dengan perempuan Malaikat adalah mahluk mulia Dia diciptakan dari cahaya Tidak punya nafsu durjana Pekerjaannya selalu taat kepada Allah SWT Tetapi sobat bagaimana bisa Ada malaikat yang tergoda oleh perempuan Maka pada kesempatan kali ini Kita akan menceritakan kisah Harut dan Marut Kesah ini bercerita tentang malaikat Yang tidak mampu menahan godaan hawa nafsu Kala itu para malaikat melihat amal-amal manusia Diangkat ke langit Amal-amal itu penuh dengan maksiat dan amal buruk Para malaikat pun berkomentar Mereka menghina manusia dengan berkata Engkau jadikan mereka di bumi Engkau pilih mereka Tetapi mereka malah durhaka kepadamu Kata para malaikat kepada Allah SWT Lalu Allah pun menjawab mereka Andaikan aku jadikan kalian di bumi Dan aku berikan kepada kalian apa yang aku berikan pada anak Adam Kalian akan melakukan hal yang sama Maha suci engkau Tidak pantasnya bagi kami durhaka kepadamu Kata para malaikat Lalu Allah SWT meminta para malaikat untuk memilih salah satu dari mereka Lalu para malaikat itu memilih harut dan marut Setelah itu Allah SWT menurunkan dua malaikat itu ke bumi Allah SWT juga memberi rasa syahwat dalam diri mereka berdua Allah berpesan kepada malaikat harut dan marut Agar memberi keputusan pada manusia dengan hak Allah juga menerang mereka syurik Membunuh tanpa hak Zina Dan meminum minuman keras Malaikat harut dan marut ini termasuk malaikat yang istimewa sobat Dia adalah malaikat yang paling soleh Dan paling banyak ibadahnya Karenanya dia dipilih mewakili malaikat yang lain Untuk menerima tantangan dari Allah SWT Begitulah awal mula kisah harut dan marut Ketika berada di bumi malaikat harut dan marut menjadi penengah diantara orang-orang yang berselisi Mereka memutuskan sebuah hukum untuk orang yang bersalah Ketika sore hari menjelang malaikat harut dan marut menyebut nama Allah SWT yang maha agung Lalu naik ke langit Namun sayang seribu sayang Tidak sampai satu bulan malaikat harut dan marut sudah dimudah oleh kecantikan seorang wanita Bahkan ada yang mengatakan malaikat harut dan marut mulai tergoda di hari pertama di bumi Kala itu ada seorang perempuan mengadu kepada mereka berdua Zuhroh namanya Dia perempuan yang sangat cantik dari bangsa Persia Ada yang mengatakan dia adalah ratu Persia Ketika malaikat harut dan marut melihat perempuan itu Hatinya bergetar Mereka berdua langsung jatuh cinta Apakah hatimu berguguran sebagaimana hatiku berguguran saat melihatnya Tanya salah satu malaikat harut dan marut pada temannya Ya jawab temannya itu Lalu mereka berdua merayu perempuan itu Perempuan itu tidak mau Lalu perempuan itu pun pulang Di hari kedua perempuan cantik itu datang lagi Lagi-lagi harut dan marut merayunya lagi Perempuan itu akhirnya mau Tetapi dengan beberapa syarat Perempuan itu berkata Kalian harus menyembah berhala ini Kalian harus membunuh orang dan kalian harus meminum minuman keras Kami tidak akan melakukannya Allah telah melarang kami untuk melakukan tiga hal tersebut Kata malaikat harut dan marut Di hari ketiga Perempuan itu datang lagi Dia membawa segelas minuman keras Lagi-lagi harut dan marut terguncang hatinya Mereka benar-benar dibuat mabuk kebayang olehnya Malaikat harut dan marut pun merayu perempuan itu Perempuan itu tetap tidak mau Kecuali harut dan marut melakukan tiga syarat Yang telah perempuan itu sebutkan Lalu harut dan marut pun bergumam di dalam hati Menyembah kepada selain Allah adalah dosa besar Membunuh orang juga dosa besar Dosa yang paling ringan adalah minum minuman keras Lalu harut dan marut Meminum minuman keras itu Mereka pun mabuk tidak sadarkan diri Dikala tidak sadarkan diri itu Harut dan marut pun berzina dengan perempuan itu Kemudian ada orang yang melihat kelakuan keci mereka Harut dan marut membunuh orang itu Karena mereka takut beritanya tersebar kemana-mana Ada yang mengatakan Harut dan marut juga menyembah pada berhala Yang ditunjuk si perempuan tersebut Begitulah sobat kisah harut dan marut dalam satu versi Gara-gara minuman keras Dia malah melakukan semua pelanggaran-pelanggaran besar Dalam riwayat lain Kisah harut dan marut sedikit berbeda dari kisah di atas Dikisahkan ada seorang perempuan mengadu kepada mereka berdua Perempuan itu mengadukan suaminya Lalu harut dan marut jatuh cinta kepadanya Maklumlah wanita itu memang begitu cantik Apakah hatimu mencintai seperti hatiku mencintainya? Tanya salah satu dari kedua malekat harut dan marut tersebut Temannya pun menjawab Ya Apakah engkau ingin memutuskan sebuah hukum Yang memberatkan pada suaminya tersebut? Tanya lagi salah satu dari harut dan marut Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah? Salah satu balik bertanya Bukankah Allah maha pengampun dan maha penyayang? Salah satunya pun membalas dengan pertanyaan pula Maka malekat harut dan marut memberi keputusan Yang memberatkan kepada suami perempuan itu Ternyata kisah harut dan marut ini tidak hanya satu di situ Perempuan itu masih meminta lebih dan lebih lagi Maka ketika malekat harut dan marut menggoda perempuan cantik itu Si perempuan itu tidak mau Dia akan menerima harut dan marut jika mereka mau membunuh suaminya Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah? Kata salah satu malekat harut dan marut kepada temannya Apakah kamu tidak percaya kepada ampunan dan rahmat Allah? Jawab salah satunya Lalu mereka pun membunuh suami perempuan itu Tapi cerita harut dan marut masih berlanjut sobat Pada akhirnya si perempuan itu meminta kepada harut dan marut Untuk menyembah berhala bersama dengan perempuan itu Harut dan marut pun menyembah berhala Karena cinta telah membutakan nurani mereka Konon kemudian perempuan itu dikutuk menjadi para api Kisah harut dan marut berikutnya Mereka mendapatkan siksa dari Allah SWT Kali itu hari sudah sore Malaikat harut dan marut ingin naik ke langit Mereka menyebut nama Allah Lalu ingin terbang Tetapi tidak bisa Sayap mereka tak mampu membawa tubuh mereka Malaikat harut dan marut pun menyadari dosa yang telah mereka perbuat Lalu malaikat harut dan marut lagi menemui Nabi Idris Mereka meminta tolong kepada rasul setelah Adam itu Aku melihat ibadahmu naik sebagaimana ibadah semua orang naik Maka tolonglah kami kepada Tuhanmu Kata harut dan marut Nabi Idris menerima permintaan mereka Lalu Allah memberi pilihan kepada harut dan marut Antara siksaan akhirat ataukah siksaan dunia Malaikat harut dan marut memilih siksaan dunia Karena siksaan dunia pasti ada akhirnya Mereka disiksa di Babylonia Ada banyak pendapat mengenai siksaan malaikat harut dan marut Dan ada yang mengatakan Rambut harut dan marut digantung sampai hari kiamat Ada yang mengatakan harut dan marut kakinya di atas kepalanya di bawah Mereka dipukul dengan besi Ada juga yang mengatakan Ada seorang laki-laki mendatangi harut dan marut Laki-laki itu ingin belajar sihir Laki-laki itu mendapati harut dan marut sangat mengenaskan Kakinya digantung Matanya membiru Kulitnya menghitam dan lidahnya dekat dengan air Kira-kira empat jari Akan tetapi dia haus sekali Dan tidak bisa minum air itu Ketika melihat hal itu Laki-laki itu berucap La ilaha illallah Harut dan marut pun mendengar ucapan itu Harut dan marut pun mengucapkan Lalu bertanya Siapa dirimu? Aku seorang laki-laki dari jenis manusia Kamu umatnya siapa? Laki-laki itu menjawab Umatnya Nabi Muhammad SAW Malaikat itu berkata Oh apakah Muhammad sudah diutus sekarang? Laki itu menjawab Iya Alhamdulillah Kata Malaikat Harut dan Marut Tampaknya mereka bahagia sekali Bagaimana kalian bisa bahagia? Tanya laki-laki itu Malaikat Harut dan Marut menjawab Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman Jika beliau sudah diutus Berarti siksaan kami sebentar lagi akan selesai Nah sobat Kisah di atas tersebut Di banyak kitab ulama Terlebih dalam kitab tafsir Baik golongan tafsir Muta Kadibin Yakni dari golongan ulama-ulama terdahulu Atau tafsir Muta Akhirin Yakni golongan para ulama akhir Tentu kisah tersebut Memiliki banyak kerancuan Sebab para malaikat itu maksum Terjaga dari perbuatan maksiat Imam Ibn Katsir juga mengatakan Cerita di atas ternyata masih disangsikan kebenarannya Juga cerita di atas tidak bersumber Dari Nabi Muhammad SAW Tetapi dari cerita Israel lihat Terlepas dari sahih Atau tidak hanya cerita Harut dan Marut tersebut Cerita tersebut memiliki banyak pelajaran hidup Di antaranya adalah bahwa Jangan meremehkan maksiat walaupun kecil Allah memang maha pengampun dan maha pengasih Akan tetapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita Durhaka kepadanya Juga bukan alasan untuk meremehkan maksiat Meski maksiat itu kecil Sebab bisa jadi Maksiat itu menjadi sebab kita mendapatkan siksa Sifat rahmat dan pengampunan yang dimiliki Allah Kita jadikan penyemangat untuk bertobat Bukan untuk melakukan dosa Sebagian ulama mengatakan Jangan meremehkan maksiat walaupun kecil Sebab bisa jadi murka Allah Ada di dalam maksiat itu Jangan pula meremehkan perbuatan baik meski kecil Sebab bisa jadi Ridha Allah ada di dalam perbuatan baik itu Pelajaran berikutnya adalah kita harus berhati-hati pada pandangan Wajah perempuan memang bukan aurat Menurut pandangannya umum Tapi tidak boleh dilihat juga tidak sengaja melihat Maka segera palingkan pandangan itu darinya Hal ini untuk kebaikan laki-laki itu sendiri Karena betapa banyak laki-laki terjerumus ke dalam dosa Karena sebuah pandangan Seperti yang terjadi pada harut dan marut Maka tak heran jika ada sebuah hadis Bahwa anak panas setan yang paling ampuh itu adalah perempuan Hal itu bukan untuk mendiskriminasi perempuan Akan tetapi agar laki-laki berhati-hati pada tipu daya setan Dan agar perempuan tidak membuka aurat sembarangan Lalu tidak usah kita menghina orang yang berbuat maksiat Mungkin banyak di sekitar kita orang yang bermaksiat Tapi tidak perlu dihina atau dibenci Boleh memberi nasihat Tapi dengan cara yang sebijak mungkin Benci memang harus Tapi bukan pada orangnya Yang kita benci adalah kelakuan maksiatnya Kita memang harus amar ma'ruf nahi mungkar Namun kita harus membaca dulu aturannya seperti apa Ditakutkan nanti malah membuat kemungkaran baru Ada sebagian ulama mengatakan Jika ada orang menghina orang yang bermaksiat Dia tidak akan meninggal sebelum melakukan maksiat yang sama Hikmah berikutnya adalah Hati-hati pada sesuatu yang membuat kita mabuk Candu atau tidak sadarkan diri Karena hal itu sangat membahayakan Bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa besar Karena candu pada sabu akhirnya mencuri untuk membeli sabu Karena mabuk akhirnya berzina dan membunuh Dan begitu seterusnya Sahabat muslim yang dirimati Allah subhanahu wa ta'ala Babylonia memang selalu terkenal dengan kisah raja-rajanya Namun di sisi lain Ada juga terdapat kisah yang jarang diungkap dari kota babel ini Dalam Al-Quran Nama bawal diabadikan dalam salah satu ayat Al-Quran Yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 Ayat tersebut berbicara tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam Dalam firmanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan nama Harut dan Marut Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan Pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Tetapi setan-setan itulah yang kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malekat di negeri Babel Yaitu Harut dan Marut Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun Sebelum mengatakan Sesungguhnya kami semuanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka pun mempelajari dari kedua malekat itu Apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya Lantas sobat siapakah Harut dan Marut Benarkah keduanya malekat yang diutus oleh Allah SWT Para musafir berlainan pendapat Tentang yang dimaksud dengan dua orang malekat itu Ada yang berpendapat Mereka betul-betul malekat Dan ada pula yang berpendapat Mereka adalah orang yang dipandang oleh seperti malekat Serta ada pula yang menyatakan Mereka adalah dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malekat Kaum Yahudi berpendapat Dua malekat yang disebut dalam ayat di atas Yakni Harut dan Marut Adalah istilah dari Jibril dan Mikail Dalam pandangan mereka Keduanya lah yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman Namun Allah SWT Mendustakan tuduhan Yahudi tersebut Dan memberitahu Nabi Muhammad SAW Bahwa Jibril dan Mikail tidak Allah menurunkan sihir Allah juga mensucikan Nabi Sulaiman dari tuduhan palsu Menyebarkan sihir kepada manusia Allah memberitahu Bani Israel Bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia Di Babel dan yang mengajarkannya adalah dua laki-laki Yang bernama Harut dan Marut Imam Al-Qurtubi berpendapat Kata Harut dan Marut dalam ayat itu adalah pengganti dari kata setan Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya sedikit berbeda pendapat dengan pandangan Imam Al-Qurtubi Menurut Imam Ibn Katsir Harut dan Marut maknanya bukan pengganti setan Sebab kata Ibn Katsir hal itu tidak sejalan dengan gambaran setan Sesungguhnya setan itu tidak memiliki naluri Yang mendorong manusia untuk menasihatinya agar berbuat kebaikan Saya lebih cenderung kata Harut dan Marut dalam ayat tersebut Merupakan pengganti manusia Ujar Imam Ibn Katsir Karena itu makna ayat di atas adalah Sulaiman tidaklah kafir dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat Namun setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia Yakni setan mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut Yang keduanya adalah dua orang manusia Kemudian keduanya mengajarkan sihir kepada manusia yang lainnya Keduanya tidak mengajarkan sihir kepada hal layak sebelum berkata kepada mereka Sesungguhnya kami adalah fitnah Maka janganlah kafir Karena itu Harut dan Marut merupakan badal Atau pengganti dari manusia yang memiliki fitrah memberi nasihat Papar Imam Ibn Katsir Sementara itu Syed kutub dalam tafsirnya Fizil Ahlil Quran Menjelaskan sebenarnya Kedua orang itu sudah melarang Bani Israel Untuk membelajari sihir Sebab sihir itu dapat mencelakakan mereka Namun Bani Israel tetap meminta keduanya untuk mengajarkan sihir tersebut Akhirnya terjadilah fitnah yang menyebabkan seseorang suami bisa menceraikan istrinya karena sihir tersebut Banyak pihak juga yang mengatakan Kisah seputar Harut dan Marut berkaitan erat dengan Israeliat Yang biasanya diceritakan dan dibanggakan oleh kaum Yahudi Muhammad bin Muhammad Abu Syabah dalam kitab Al-Israeliat Ma'udhu Adfi Kutubud Tafsir Yakni kisah Israeliat yang palsu dalam kitab-kitab Tafsir Juga menyebutkan kisah ini sebagai kisah Israeliat Dalam versi Yahudi dikisahkan Harut dan Marut adalah malekat yang tengah diuji oleh Allah Saat itu malekat tidak setuju dengan penugasan orang soleh sebagai halifah di muka bumi Namun orang soleh berbeda dari manusia Kebanyakan mereka dapat menahan nafsu Sehingga dapat mengemban amanah sebagai halifah bumi Malaikat lantas berpendapat Jikalau mereka diberi nafsu Mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia soleh Allah pun memilih kedua malekat itu Yakni Harut dan Marut Untuk menguji apa yang dikatakan para malekat Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu Lalu diturunkan ke bumi Setibanya di bumi Keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona Tapi wanita tersebut menolak ajakan untuk berbuat maksiat Wanita itu kemudian menawarkan tiga hal kepada keduanya Menyebab berhala Membunuh bayi atau meminum arak Harut dan Marut pun berfikir Menyebab berhala adalah perbuatan kufur Membunuh bayi merupakan dosa besar Sedangkan meminum hamer hanyalah dosa kecil Pikir mereka Maka mereka akhirnya memilih untuk meminum hamer Namun setelah meminumnya Mereka menjadi mabuk Setelah kehilangan akal akibat mabuk Keduanya kemudian membunuh bayi dan menyebab berhala Setelah melakukan ketiga besar dosa itu Mereka pun kemudian melakukan hal kecih Kepada wanita tadi Karena Harut dan Marut gagal dalam ujian Sifat kemalekatan keduanya pun dicabut Allah yang murka Dan memberikan pilihan kepada keduanya Antara azab dunia ataupun azab akhirat Mereka lebih membeli azab dunia Karena bersifat sementara Agar selamat dari azab akhirat Keduanya pun kemudian digantung di langit kota babi Hingga hari kiamat Sementara digantung Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babylonia Dan menemui mereka Syatiyah Sakor menyebutkan bahwa beberapa buku tafsir Mengatakan kedua malekat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka berdua Dengan menggantung kedua kaki mereka Perkataan para musafir ini bukanlah hujah atau dalil Hal itu berasal dari warisan masyarakat Babylonia Dan penjelasan orang-orang Yahudi Serta kitab-kitab Nasrani Namun hal ini tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran Para malekat tidaklah maksiat kepada Allah Terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka Dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib yang mengatakan Bahwa kedua malekat itu mengajarkan kepada manusia Tentang peringatan terhadap sihir Bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir Imam Az-Zajjaj mengatakan bahwa Perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa Artinya bahwa pengajaran kedua malekat itu kepada manusia Adalah berupa larangan Keduanya mengatakan kepada mereka Janganlah kalian melakukan ini Yakni sihir Dan janganlah kalian diperdaya dengannya Sehingga kalian memisahkan Seorang suami dan istrinya Dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan Wallahu'alam Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizky mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sahabat Sekian dari Rizky Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax